Sang ratu merentangkan kakinya, dan seekor babi diletakkan di bawahnya. Secara sukarela menggunakan badannya yang hangat untuk menjadi alas kaki sang ratu. Gadis cantik di samping ratu itu adalah Elis. Jangan hanya terpaku pada kepala besar dan rambut merah sang ratu. Dia memiliki seorang adik yang sangat cantik. Semua orang memanggilnya ratu putih. Sebenarnya, keduanya sangat cantik ketika mereka masih kecil. Tapi suatu hari, ratu putih diam-diam memakan kue, dan menjatuhkan beberapa remahannya di kamar ratu merah. Ketika ibu mereka menemukannya, sang ratu putih tidak mengakuinya. Dan begitulah ceritanya, ratu merah disalahkan atas remahan kue itu. Dia berlari keluar dan sangat marah. Tapi nahas, ia terteleset dan kepalanya terbentur batu. Dan kepalanya perlahan mulai membesar. Di hari penobatan tiba, kepalanya yang terlalu besar membuat mahkotanya rusak. Dan ketika semua orang tertawa dan mengejeknya, sang ratu merah murka dan akan memenggal kepala siapa saja yang menertawakannya. Tapi reaksi berlebihannya itu membuat ayahnya sedih. Dia berpikir bahwa ratu merah terlalu kasar. Dan tidak cocok untuk naik tahta. Jadi ia memberikan tahtanya untuk ratu putih. Yang mana membuat ratu merah sangat tidak puas. Ia pergi dari kerajaan itu. Dan membangun kerajaannya sendiri. Ia bahkan berhasil menaklukkan seekor naga jahat. Dan mengumumkan bahwa ia akan merebut kembali tahtanya. Menurut gulungan ramalan, untuk mengalahkan naga sang ratu. Mereka harus menemukan gadis bernama Alice. Alice dilamar oleh seorang anak bangsawan. Setelah ayahnya meninggal. Jadi ibu Alice ingin mengambil keuntungan dari pernikahan ini. Untuk memperkuat posisi kebangsawanannya. Tapi Alice tidak tertarik dengan pria ini. Ia bingung. Dia melihat kelinci yang diutus oleh ratu putih. Lalu ia pergi. Mengikuti si kelinci masuk ke dalam lubang. Alice terperosok ke dalam lubang. Lubang itu menuju ke sebuah tempat misterius. Yang memiliki sebuah pintu kecil. Ia mencoba untuk melewatinya. Tapi pintu itu terlalu kecil. Dia tak berhasil, bagaimanapun ia mencoba. Kemudian, Alice menemukan sebuah ramuan di meja. Sesuai instruksi yang ada. Ia mengambil ramuan itu dan meminumnya. Seketika, Alice berubah menjadi kecil. Setelah itu ia masuk ke dalam pintu. Alice tiba di Wonderland. Di sana, dia melihat sepasang saudara kembar sedang bertengkar. Dan banyak sekali hewan ajaib. Setelah mereka menjelaskannya pada Alice. Alice tahu ia harus menjalani misi yang sangat berat. Ia bahkan belum memikirkan untuk menyetujui hal itu. Seekor hewan berbulu lari ke arahnya. Dan menakuti seluruh hewan yang ada di situ. Alice terpaku, ia panik. Beruntung, sang tikus mengeluarkan pedangnya tepat waktu. Menusuk dan mencuri mata hewan itu. Jadi, Alice punya kesempatan untuk kelari. Ketika Ratu Merah mengetahui hal itu. Bahwa Alice ditakdirkan untuk membunuh naganya. Dia mengirim pengawalnya untuk menculik semua keluarga bayar. Untuk memaksanya. Menemukan Alice. Ketika Alice dipandu oleh si kucing bijaksana, Cesar. Ia pergi ke dalam hutan. Di mana tiga orang gila telah menunggunya di sana. Begitu melihat Alice. Matt Hutter sangat bahagia. Seperti bertemu dengan teman lama. Alice sedikit terkejut. Ia belum bicara apa-apa. Ketika Bayard dan pasukan Ratu Merah datang. Untuk melindungi Alice. Matt Hutter memberinya ramuan untuk membuat tubuh Alice mengecil. Dan menyembunyikannya ke dalam tekotek. Beruntung, Bayard dan Matt Hutter kenal satu sama lain. Jadi setelah menerima perintah dari Matt Hutter. Bayard menuntun pasukan Ratu Merah. Ketempat yang salah. Kemudian ia memberi tahu Alice. Untuk segera menemukan Ratu Putih. Kemudian, dia melemparkan topinya bersama Alice di atasnya menuju ke seberang sungai. Alice dapat melihat pasukan Ratu Merah menangkap Matt Hutter. Tapi di hari berikutnya, Alice tidak pergi menemui Ratu Putih. Dengan bantuan Bayard, ia kembali ke istana Ratu Merah untuk menyelamatkan Matt Hutter. Setelah menyeberangi danau dan melalui lubang di dinding, Alice masuk ke dalam istana Ratu Merah. Ia melihat Ratu Merah dari tempat ia bersembunyi. Ratu Merah sedang memegang seekor flamingo. Dan menjadikannya stick golf. Dan seekor landak yang diikat. Dijadikan sebagai bola golf. Segera setelah dipukul oleh Ratu Merah. Alice berlari menyelamatkan si landak. Lalu, si kelinci yang kemarin menolongnya muncul di hadapan Alice. Tahu bahwa Alice kesini untuk menyelamatkan Matt Hutter. Si kelinci memberikan Alice sepotong kue untuk membuatnya kembali normal. Namun setelah memakan kue itu, Alice berubah jadi raksasa. Kemudian ia menemui Ratu Merah. Karena kepalanya yang terlalu besar, ia dikeluarkan dari suku. Berharap jika Ratu Merah mau menerimanya. Mendengar hal itu, Ratu Merah sangat berempati. Ia membawa Alice ke dalam istana. Terima kasih kepada si kelinci. Alice tahu bahwa untuk membunuh sang naga, ia harus menemukan pedangnya terlebih dahulu. Namun, tempat di mana pedang itu disembunyikan. Adalah ruangan tempat si monster berbulu di kurung. Dan untuk memenangkan hati si monster, Alice mencari si tikus untuk mendapatkan mata si monster. Dan seperti dugaannya, setelah mendapatkan matanya kembali, monster itu tidak menyerang Alice. Alice mengambil pedangnya dan pergi. Tapi kemudian ia ketahuan oleh pasukan Ratu Merah. Tapi beruntungnya, si monster berbulu datang tepat waktu dan menolong Alice. Membawanya kembali ke istana Ratu Putih. Setelah memberikan pedangnya kepada Ratu Putih, Sang Ratu memberikan ramuan kepada Alice. Alice menyusut ke ukuran normal. Si kucing Cesar dan Matt Hutter, mulai membuat kerusuhan di istana Ratu Merah. Dalam kerusuhan itu, mereka menyelamatkan seluruh keluarga Bayard. Dan kembali ke istana Ratu Putih bersama-sama. Setelah mendengar berita itu, Ratu Merah sangat murka. Ratu Merah memimpin pasukannya, untuk berperang dengan Ratu Putih. Ratu Putih memimpin Alice dan pasuknya untuk berperang. Pertama, Ratu Putih mengusulkan perdamaian. Tapi Ratu Merah menolak. Ia melepaskan naganya. Melihat itu, Alice bersiap dengan pedang dan perisainya. Meskipun naga itu sangat besar dan jahat. Tapi Alice, tidak takut. Setelah pertarungan senyit yang cukup panjang, Alice menang, seperti yang tertulis dalam gulungan ramalan. Melihat itu, seluruh pasukan Ratu Merah menjatuhkan senjatanya. Ratu Putih memerintahkan mereka, untuk memenjarakan Ratu Merah selamanya. Setelah menyelesaikan misinya, Alice mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan kembali ke dunia manusia. Ia keluar dari lubang kelinci. Dengan berani ia kembali ke acara lamaran dan menolaknya. Lalu, ia ingin melanjutkan bisnis ayahnya. Ia membuka jalur perdagangan melalui Tiongkok. Menjadi pencari nafkah bagi keluarganya. Film itu berakhir di sini. Ikuti kami untuk ulasan film yang lain.